kalau di toko itu kita butuh pupuk mkp sahabat ya nah untuk membuat pupuk mkp buatan ini buah ya nah itu juga buah nanti dari sini buah lagi teman-teman ke atas terus ya nah semakin banyak tunas air nanti semakin banyak buah abu ketemu larutan asam sahabat ya jadi mendidih kita cuci menggunakan air jakabak sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua ini adalah tanaman timun mira F1 yang hari ini umurnya sudah ke 22 hari setelah tanam biji sahabat ya dan ini dokumentasi tanaman timun yang waktu itu kita pasang kabel tembaga di bawahnya untuk melindungi tanaman di sana ya dipasangnya di tanah dekat akar ya kemudian kita timbun kabelnya dilingkari seperti cincin kemudian ditimbun tanah dan seperti ini testimoninya alhamdulillah sampai umur 22 hari ini tanaman ini sehat malah justru lebih tinggi pertumbuhannya dibanding dengan yang lain sahabat ya yang katanya tembaga itu menghambat pertumbuhan ternyata faktanya begini kabel tembaga justru lebih menyuburkan dan tentunya melindungi tanaman dari jamur ini faktanya teman-teman ya nah sahabat tani karena tanaman kita sudah mulai memasuki fase generatif nah ini sudah ada bunga dan juga sudah mulai ada buah sahabat ya nah ini untuk buah pada tanaman timun itu biasanya pada tunas air nah ini sudah ada buahnya di tunas airnya nah sahabat tani jadi kenapa admin membahas tunas air terus kemarin-kemarin itu karena semakin banyak tunas air pada tanaman timun ini maka semakin banyak buahnya teman-teman ya karena timun ini lebatnya itu di tunas air sahabatnya nah ini ini buah sahabat ya nah nanti dari sini juga ini ada buah lagi teman-teman ya jadi semakin banyak tunas air nah seperti ini ini tunas air ini tunas air juga ini tunas air maka nanti buahnya akan semakin banyak teman-teman yuk kita lihat yang lainnya teman-teman untuk membuktikan bahwa di tunas air inilah buah timun sahabat ya nah ini jadi bagi teman-teman yang pemula yang mau menanam timun usahakan di masa vegetatif itu perbanyak tunas air dulu karena nantinya dari tunas air akan menghasilkan buah yang lebat sahabat ya nah ini sudah pada tinggi semua Alhamdulillah pertumbuhannya baik ya subur-subur hijau royo-royo ini sekarang usianya ke 22 hari setelah tanam biji sahabat ya nah seperti ini perkembangannya untuk saat ini timun Mira F1 dari Pertiwi teman-teman ya ini batang utama ini tunas air satu ya tunas air satu ini tunas air dua nah ini tunas air yang satu ini ini sudah ada buah disini sahabat ya nah ini tunas air dua juga ada buah ya nah nanti semakin banyak tunas air ke atas maka buahnya semakin lebat yang itu juga sahabat ya kita lihat kita dekati sahabat ya tunas air satu sudah ada buah ya ini nah ini ini sudah ada buah yang ini juga sudah ada buah sahabat ya ini buah ya nah itu juga buah nanti dari sini buah lagi teman-teman ke atas terus ya nah semakin banyak tunas air nanti semakin banyak buah nanti dari sini kan nambah lagi daun nih tunas air ini nambah daun lagi berbuah lagi terus begitu makanya usahakan menanam timun ini jangan dibuang tunas airnya karena dari tunas air inilah nantinya akan menghasilkan buah yang lebat teman-teman ya oke sahabat tani kita langsung saja ke pembahasan bagaimana cara melebatkan buah timun ketika timun sudah memasuki fase generatif dan kita hanya akan memperbanyak bionuklir saja bionuklir yang sebelumnya kandungannya pospat kita akan tambah kalium dengan abu dan POC buah sahabat ya supaya lebih hemat jadi kita tidak beli KCE lagi kita hanya tambahkan dengan pupuk kalium yang alami saja sahabat ya supaya pupuknya gratis sahabat ya oke sahabat tani kita langsung saja ke videonya nah sahabat tani ini adalah pupuk pospat kita ya atau juga bisa disebut JMS ini karena sudah mendidih seperti ini ini waktu itu kita buat dari arang batu yang dicampur dengan vertipos sahabat ya kandungannya pospat dominan ya nah supaya ini jadi ada kaliumnya dan juga tanaman kita sekarang sudah memasuki fase generatif artinya kalau di toko itu kita butuh pupuk MKP sahabat ya nah untuk membuat pupuk MKP buatan kita bisa sih sebetulnya beli pupuk pospat dan juga pupuk KCL ya tapi karena lagi minim modal nih Maman Areja Channel jadi tidak beli pospat dan KCL lagi tapi kita hanya memanfaatkan pospat yang sudah ada dari peritipos yang sudah kita perbanyak seperti ini kita tidak tambah kalium kita hanya tambah abu dan pupuk organik cair yang tinggi kalium sahabat ya ini abu dari batok kelapa satu toples sahabat ya kita taruh di sini ke ember kemudian kalium dari abu ini supaya kita bisa dapatkan kita ekstrak sahabat ya dengan larutan asam nah kali ini kita punya ini VOC mengkudu ya untuk mengekstrak abu ini sahabat ya kita masukkan VOC mengkudunya sahabat nah bisa teman-teman saksikan abu dicampur dengan VOC mengkudu seperti ini bisa teman-teman lihat mendidih sahabat ya seperti ini seperti ini reaksinya abu ketemu larutan asam jadi mendidih ini usaha supaya kita mendapatkan ekstraksi dari abu yang mana abu ini ada 4 nutrisinya yaitu pospat kalium kalsium dan magnesium nah sahabat tani setelah kita campur dengan VOC mengkudu seperti ini kita kasih air cucian beras sahabat ya nah sahabat tani untuk air cucian berasnya kita akan langsung menggunakan air jakabak sahabat ya air jakabak akan kita gunakan untuk mencuci dari beras ini sahabat ya supaya air cucian beras kita makin mantap sahabat nah ini air jakabak kita masukkan ke beras sahabat ya kita cuci berasnya menggunakan air jakabak sahabat ya nah air jakabak ini tinggi kalium ya karena kita membuat jakabak ini dengan buah cabai sahabat ya nah ini jakabak sudah tumbuh lagi disini sahabat ya seperti ini jakabak nah ini kaliumnya kita akan menggunakan POC dari buah cabai dan dari abu sahabat ya sekarang kita cuci lagi beras dengan POC jakabak sahabat ya oke sahabat ini sekarang kita masukkan lagi kesini sahabat ya sekarang kita aduk lagi disini abu dengan air jakabak yang sudah kita tambah dengan beras tadi sahabat ya atau kita tambah dengan air cucian beras yang berasnya kita cuci menggunakan air jakabak sahabat ya oke sahabat ini kita tinggal masukkan saja ini abu yang sudah kita campur dengan air cucian beras dan juga dengan POC mengkuduk tadi sahabat ya nah sahabat tani sekarang kita aduk dulu sebentar sahabat ya ya sahabat tani kita tambah lagi air jakabanya air jakabah dari buah cabai sahabat ini tinggi kalium sahabat untuk kita masukkan lagi ke sana sahabat ya kita masukkan lagi sahabat nah sahabat tani selanjutnya kita tambah lagi air cucian berasnya sahabat ya tapi berasnya kita cuci menggunakan air jakabak sahabat nah ini air jakabak mantap sahabat ini dari buah cabai sahabat ya ya sekarang kita cuci lagi berasnya menggunakan air jakabak dari buah cabai sahabat dari POC cabai ini tinggi kalium sahabat ya oke sahabat tani selanjutnya kita masukkan air cucian beras yang mana berasnya kita cuci menggunakan air jakabak sahabat ya kita masukkan POC kalium yang dicampur dengan beras ya oke sahabat tani nah sahabat tani sekarang kita tinggal tambahkan stater ya ini POC dari skor organik yang mana ini adalah POC pelebat buah untuk bahannya sih cuma tiga ya susu telur madu ya STM ya ini kita tambahkan untuk stater POC pembuahan ya atau POC generatif nah sahabat tani ini untuk permetasinya gak lama ini tiga hari juga sudah bisa diaplikasikan dengan dosis 200ml per 10ml air sahabat ya oke sahabat tani selanjutnya kita tinggal tutup menggunakan kain nah mungkin ada pertanyaan apakah bisa langsung aplikasi ini langsung juga sebetulnya bisa sahabat ya atau kita permetasi beberapa jam lah ini juga bisa diaplikasikan nah sahabat tani selanjutnya tutup menggunakan karung sahabat ya supaya tidak kepanasan nah sahabat tani untuk jakabah yang ada disini sahabat ya beserta buah cabai yang masih tersisa ini bisa kita perbanyak lagi dengan ditambahkan air kelapa dan kentos kelapanya sahabat ya dan untuk videonya silakan teman-teman saksikan pada video selanjutnya teman-teman ya oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati